Tapi ingat, pegang bareng, ingat tidur dengan semua kill-nya. Itu yang kita gak bisa pungkiri. Itu adalah satu tim yang sangat offensive. Sangat offensive. Itu lagi tim yang bermain untuk defensive. Untuk gimana caranya gue bertahir dulu belum mengwakil. Yang penting ingat tidur entah agresif atau defensive. Nah, kita akan masuk tentunya ke game pertama. Jadi ini akan menjadi di erangga. Maktunya masih third person. Nanti baru masuk di game ketiga. Bakal di erangga lagi untuk first person. Merini. Pasal itu warna hitam. Dari bot I2. Pakai black shark finish. Oke, kita melihat. Ini areanya agak menengah ke bawah sih. Ini mirip kayak game pertama. Sangat. Eh, gak. Mirip kayak game kedua. Game kedua. Yang big-gaton turun dibuat cinggi. Ini mirip banget. Masalahnya ini adalah menengah ke bawah. Paling jauh adalah Gatka. Menurut gue hospital, oke. Tapi kalau dia gak temu kendaraan. Atau dia mau ngelup banyak. Dia bisa kencang di hospital. Gue sih kalau jadi PG Barak. Gue bakal drog di sosok kompetitari base. Masalahnya AXOV seperti biasa. Udah langsung menuju ke sana. Gak selap banget deh. AXOV ke sana terus. Kalau dia bisa kompetitari base, dia bakal mengeluarkan base. Gue gak mau ngerewatin all sih. All juga harus diperhitungan. Mereka kayak tiga besar terus. Gue setuju. Men, ini udah semua keluar dari Barak ternyata menunjukkan shelter atau prison? Prison sepertinya. Prison sih, ya. Bagaimana Vailor menghadap langsung ke prisonnya. Shelter bakal dihindari. Atau mungkin dia mau coba ke Limbough kan? Kayaknya ke mansion deh. Tapi, wait. Di bawahnya ada squad. Oh, men. Squad 17. Dan tentunya para pemain dari P.G. Barak. Uh, kita sudah mendengar suara dari parasutnya. Tapi, iya, benar P.G. Barak masuk ke prison dari sini. Prison tapi S.F.I. dia ke Lipovka. Iya. Dia mencoba maksa ke Lipovka. Oh. Langsung dapet senjata. Iya, dan langsung dengan first 8 game juga itu akan sangat-sangat krusial nanti masuk ke mid game. Tapi, di hospital yang ini kencang loh. Lo biasanya bisa nemu Kalimbo. Skr L. Biasanya seperti itu. Dan itu udah langsung. Pas level 2. M4. Barak sih kenyang. S.K.S. Barak sih kenyang kemalang. Tapi, apakah aja dalam ayam? Makan ayam. Letingannya sih kenyang. Masih ini ya, masih belum kelihatan ya. Bakal ke arah mana letingan paling besar? Ups. RDS. Bakal dipergunakan di awal-awal ini RDS. Sedangkan SKS sebenarnya. Itu akan sangat sakit kalau misalnya dia ketemu sama orang-orang masih pakai armor level 2. Iya. Tapi menurut gue kayak, mereka sakit jagonya aim-nya. Kayak RDS juga gak masalah sih menurut gue. Cuma kalau kali lapang kan memang untuk arah jaga, jarang jagung banget. Semua diluting, gak ada yang tersisa. Panci-panci. Enak ya kalau kayak gini tuh gak. Wih, ini ada fog-nya loh. Iya, jadi kayak ada asapnya. Emang fog. Suara redakan dari mana itu? Mencet pak. Kelempar, kelempar. Jempolnya kaku pak. Pemanasannya kurang ternyata. Ini adalah grup awal yang gimana. Sebenarnya kayak biasa aja. Cuma kalau gak besar ya. Gue menarik sih awal ini. Iya. Wih, kepencet. Ya jadinya masih punya kaku kayaknya. Iya. Agak, mungkin agak nervous. Masuk ke final. Iya. Masuk ke final all of fire di Jakarta kali ini. Makanya udah ada atas. Sebelum ada akalmer. Kayaknya di Tomy Gun. Looting, looting, looting. Gue emang ada yang kurang sama sekali. Silencer di Tomy Gun tuh. Dan extended mag-nya tuh mengerikan. Sebenarnya sih. Tapi kalau dia bener-bener pake Tomy Gun. Artinya dia ini. Ehm, support. Tapi dia pake DB40 juga sih sebenernya. Jadi cuma kenal. Biasanya support sih kayak gitu. Ada. PSS juga ada di tangan. Lalu di sini. Unik. Si Matthew. Dengan AK-47. Holographic scope. Sudah ada di tangan juga. Helmode level 2. Armor Ruff masih level 1 tapi. Udah. Tasha dong. Sebenarnya semuanya masih bisa. Nah ini yang gue bilang. Kalau lo main di apartment. Ini kan sudah terlosok kan. Antara 10 dan lontok. Oke. Udah ada satu yang di kill. Ternyata. LTR. Sudah melakukan kill. Dengan WMP-WMP-nya. WMP-WMP-nya. Sudah ada 2 team ya? Harusnya 18 team. Iya. Sudah ada 2 squad ternyata. Terbantai. Squad apa ini? ITR. Yang dibantai? Oh iya. Yang dibantai. LTR yang masuk lipov kan? Iya. Dan berarti mereka dekat dengan barak. Harusnya barak dengar sih. Harusnya barak dengar. Karena tadi emang ada 2 team kok. Dari power plant. Sebelah lagi. Yang langsung maju ke arah di POVK. Menghindari PG barak sih sebenarnya disini. Yang gue jamin. Posisi PG barak tuh gak enak. Kalau dia harus lari ke POVK. Karena. Kalau perlukan dia kayak harus lebih ke arah titik step zone. Iya. Karena kalau misalnya kalian udah di POVK. Eh maksudnya udah di prison. Iya gak sih? Lo ke arah di POVK. Itu tuh posisi orang dari POVK bisa langsung dengar. Jadi mereka bisa langsung set up. Betul. Gue setuju. Tapi gak menutup kemungkinan juga dia bisa ngerekat. Yang dari POVK. Nah. Jadi mereka kan nunggu. Pasalannya belum keliatan pak. Step zone-nya ke arah mana nih. Kita belum keliat aja. Jadi mereka kayak nunggu gitu kan. Dari luar. Dari luar. Dari luar. Dari luar. Tapi menarik sih kayak ketika lo bilang saya suruh disini. Cuma SFI disini. SFI akan main di Yasnaya Poliana. Farming dari arah apartemen kompleksnya disini. Apartemen yang lebih banyak daripada apartemen di apartemen. Yes. Bingung kalau. Apartemennya. Tapi memang loadingannya. Kadang bagus dengan jelek pak. Cuma kalau di Yasnaya. Sejelek-jeleknya pun biasanya masih dapet bagus. Karena gede. Karena banyak kan. Iya. Karena banyak. Beda sama yang apartemennya. Apartemen. Ah iya. Iya. Maksudnya yang deket sepuluh. Itu baru tuh. Kadang apes kadang bagus banget. Kalau yang di Yasnaya Poliana tuh banyak ini ya dia. Banyak billboardnya. Banyak rumah-rumah kecil juga. Gak banyak billboardnya. Jadi makanya rame rumahnya disana. Di apartemen gak ada yang ini. Gak ada yang mau beli. Oh. Di bordet atau dia ini. Kacau. Yes. Gupet. Gue bingung gitu. Lalu para pemain dari SFI disini. Masih di Yasnaya Poliana. Tentram ya mereka di Yasnaya Poliana. Tentram sendiri. Tapi di final kali ini memang. Semuanya pasif ya. Kalau diliat-liat. Kalau gak ketemu gak nyari loh. Oh. Udah mulai pada helmet level 2. Tampaknya dari SFI dan. Tapi disitu. Masih memegang. Oh ini LXS. Kuzy. Oh LXS ada pergantian pemain gak. Kayanya kalau gak salah bukan dia yang main sebelumnya. Correct me if I'm wrong. Mungkin memang ditaruh di tenteran. Oke mereka kayak belum bertemu satu sama lain. Belum ada yang bertemu lagi. Apa ganti nama ya? Ganti nama. Starwhip melihat sangat pasif dari semua tim. Kira-kira bagus gak sih untuk di final ini? Menurut gue ya personel ini. Melihat pergerakan mereka. Karena kalau kita ngomongin di grup stage yang lolos ada 9 tim. Jadi. Wuuu rendering. Oh oke never mind. Jadi menurut gue. Oh ini udah bisa keliatan. Menurut gue. Kalau misalnya kita ngomongin masalah bagaimana cara lo bermain. Masuk ke grand final kali ini emang lo lebih baik main aman. Lo lebih baik mengincar poin dari ranking daripada dari kill. Karena kalau ketika lo harus ngekill. Lo bakal nge-expose diri lo. Terhadap spot lain. Dan itu bakal jadi bahaya banget. Karena 18 besar ini adalah tim-team. Semuanya sangat-sangat kibuk loh. Untuk membunuh lo ketika lo ketemu. Gitu. Dibanding sama misalnya pas masih di grup-an sama di grup ya. Oke dan kali ini dari team Blitz. Palace. Iya Palace. Ada diehard disitu. Dengar suara tembakan. Atau dia salah nembak. Sibers juga dengan ever-sixie. Dan shotgun dengan tangan. Hop shotgun tentunya. Oke ini dia dekat sekali dengan. Squad RKN-A. PLS. Fight atau glassy. Dengan fight sih. Dengan all itu. Dekat all, dekat RKN-A juga. Oh iya. Tapi disini main class ini yang langsung bertemu dengan orang-orang pemain dari O. Persis depan-depanan abisnya mereka. Iya. Masalahnya mau dia hajar atau gak sih. Tapi udah ada satu yang maju dengan PLS. Bahkan belum pampung tampaknya atau shotgun. Benjo disini. Dengan Sky H. Dan itu M16A3 ya. Dia Sky L sama M16 itu. Belum keliatan tadi. Tapi kayaknya ini bakal langsung diambil. Saber sudah maju ke depan meng-cover PLS. Mereka mulai melakukan setup melawan OL disini. Sementara OL kayaknya akan langsung lari saja. Tidak mau terang. Dia sedang berjalan. Masih bermain dengan cukup aman ya berarti ya. Yes. Ada 10 BD sedangkan Saber. Hanya ada 2 persis kit tapi. Satu energy drink. Satu penggir. Oh sudah mulai di-hit. OL Tintin. Dia sudah lihat. Dia langsung matek. Karang ke belakang. Dan para pemain dari OL ini tersisa 3 orang. Bukan 2. Eh bukan 4. Oh no. Oops. Ah jadi OL Tintin. Ini bisa jadi barang-barang aja buat dia. Sebenarnya para pemain OL lainnya. Mereka kayak. Nelut aja. Gak perlu nulut. Cukup bahaya sih buat OL. Melihat armor mereka. Kebanyakan masih level 1. Dan level. Dan helmet juga masih level 1. Level 2. Tentara para pemain dari PLS disini. Armor dan helmetnya. Lihat ya. Level 2 minimal. Dan gue suka post dari PLS sih. Kayak PLS. Postnya lebih bisa ngeliat. Siap kemana-mana pun. Dari OL juga. Yang mulai adalah mereka mencari info. Yes. Jadi mereka manjat ke atas. Nyari orang yang lewat. Ngasih tau informasinya. Oke ini masih belum bertemu satu sama lain tapi. Mulai gak sabar. Untuk melihat adanya perang. Dari kedua tim. Iya. Diehard. Ini kayaknya udah mulai jauh banget sih OLnya. Kayak. Udah di ujung banget. Bahkan mungkin udah dibalik. Udah ke arah bukit. Oh. Mungkin akan bertemu sih lagi disini. Jika Diehard mulai ngecek ke arah. Ehm. Lindung. Rang-rang-rang. Oh. ITR. Tumbang. Satu. Tumbang dua. Tapi akan di reflect yang sangat baik. Oke. Satu. Terbisa. LDR. Yang belum. Berhasil dipikirkan. Sayang sekali. Gar tadi berhasil. Masih satisik disini. Oh. Oh. Tumbang para pemain dari ITR disini tentunya. Akan di amil semuanya dari Gar. Bermainnya sangat baik tadi. Kayaknya agak di kagetin sih. Karena pas dia turun di mobil. Dia kayak gak ngeh gitu. Musuhnya ada dimana? Ya dan tiba-tiba udah tiga pemainnya. Kenoch dan hanya sisal Royal Blood terakhir. Well ini gila sih kayak Royal Blood. Dia udah berjuang untuk hidup. Malah. Dijepit sama tiga pemain dari tim Gar. Gue. Perenang. PLR. Perenang kan? Enggak. Ini rendering sedikit tentunya dari spekul turunan kita. Renderingnya dari laut pak. Dari laut. Oh no. Smoke. Atau greener. Oh. Splash. Stun. Dua stun. Melihat. Bisa melihat cam-cam-cam. Olinya. Langsung kejajar. Dan satu kali lagi. Pemainnya sangat cantik dari Anciety. Berhasil menghabisi. Olinya. Langsung dijepit saya dari pemainnya PLS. Dua stun. Oh my god. Itu ngeri sih. Jarang orang biasanya pakai stun. Dalam konten. Maksudnya lu biasanya ngelampar smoke, lampar granat. Gitu kan. Jadi ketika lu ngelampar stun itu sebenarnya jarang banget. Tapi di sebelahnya bakal putih. Dan yang menarik adalah dari pemain PLS ini. Mereka langsung ngejepit. Ya kan. Dan menghabiskan rame-rame. Dan yang gue suka adalah mereka ngehold dulu. Jadi begitu dilempar. Gak langsung lebih lama untuk meledak stunnya. Dilempar dua kali kan. Jadi dia bikin panik dulu. Bikin si musuhnya nembak dulu. Ya. Ketika dia buta dia mikir. Oh udah dimajuin. Dia nembak lagi. Terus pelurunya pas dia udah mau habis. Dilempar stun lagi. Dia majuin lagi langsung dengan seke tiga. Jadi bermain dengan sangat baik. Dan ini pahamannya PLS. Naik. Sangat abis. Di sini kayak. Mulai menunjukkan keahlian masing-masing spot ya. Iya. PLS yang tadinya kita gak sangka-sangka. Mereka kayak udah. Oke kita udah gak usah main nama kita. Sudah mencukul cari gini. Menariknya daripada pemain BTR di sini adalah. Nah mereka mencoba untuk melakukan meta yang sama dengan PG Baraks. Dua mobil berjalan satu di depan banget. Satu lagi lumayan di belakang. Jadi ketika yang satu depan udah mulai jatuh di tembak. Yang belakangnya bisa langsung manuver. Ya langsung backup lah ya. Dan ini terlalu jauh gak sih? Kayaknya mobilnya ada yang masalah. Darzia tuh lambat abisnya. Ii. Dibanding sama jeep yang di depan. Tapi maksudnya Darzia juga lebih stabil gitu. Oh no BTR berada di tengah ternyata. Aksos mulai jalan dari belakang. Cukup menarik sih posisi dari white zone ini. Iya. Sepertinya bakal mas enter di pocinci. BTR versus enter. Tapi lo liat Aksos sekarang lagi ada kejebatan semua. Ya tapi dia akan langsung menuju ke kiri atau ke kanan. Belum tahu. Tapi Ogi juga berada di belakang. Sementara Ogi dan Baraks. Bisa kata mau on-on dulu. Iya. Dan itu bakal jadi mendegangkan sisanya yang penting mana. Karena on-on disini senyumetis terutama bermain yang sangat baik. Yang dia bagus. Tapi apakah di sini BTR akan bertemu dengan... Dengan ada di bawahnya Ogi mulai ada... Tengah lah. Gar mencoba mendapatkan kill tapi tidak ada yang bisa di kill. Teman-tengah nabrak amatnya sendiri. Amatnya sendiri Pak. Dan ke atasnya nasi. Kemudian sampai merah loh. Kayaknya Venusnya nggak... Maksudnya dia lagi ngelihat ke arah kanan gitu loh. Kameranya dia di arahkan ke kanan sama dia. Jadi dia nggak ngelak-ngelak buat nabrak. Dan kali ini mereka langsung bisa SGS aja dan nabrak mohon lah. Atau nabrak banget tipis-tipis ya. Oh, Pegi Barak tapi ada di kanan sini. Oke. Nggak akan menjadi bahaya suara. Tapi pasti Pegi Barak langsung dengar. Oh, coba ditembak. Kalau mereka setelah sini mungkin bakal langsung tumbang. Masih berlari sih. Yang menyadari mereka ditembak dari belakang. Ada kartu dalam kanan. Ada orang-orang yang bisa lu dengar. Tapi wuuu... Tabrakan bersama teman. Udah kayak main bumper kartu. Oh, no. Oh, nggak, 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 nggak. Kira-kira nabrak mohon. Kira-kira nabrak. Tapi... Pasti sangat pasif untuk di-drop kedua ini. Bentar lagi di-drop ke-3. Oh, melihat ada merah-merah. Ngejar supply-drop seperti M. Ah, tapi di-supply ada BTM. Iya, dan di situ udah... Boat juga tadi berhasil ngambil M249 ya. Berarti. Tidak, nih. Yang posisi di tangan di sini. Dari Vailor. Nge-fold keluar. Masih bertahan di dalam rumah. Menurutkan kartu dari OQ. Nanti ya di-card bunuh, ya? Tapi emang dia jago di-card. Kartu 8-cardnya bagus banget. Dia berhasil dapat 25 kill. Yang pertama kan gara-gara kata. Luar biasa sekali. Oke, ini yang akan menjadikan nilai plus. Sebetulnya kalau... Memang dia bisa... E-card banget. Bisa banget. Bahkan gue masih mace... Pada saat dia... Membak di tengah tangan putih. Tanggung bolong lagi. Oke, ya. E-paget barat ke sini. Bener-bener gak pindah dari posisi mereka. Karena dia masih merasa aman sih, kayaknya. Iya, lagi mereka juga memiliki... Maksudnya ada 3 energy ring, ada liwin. Wow. Bener-bener gak. Itu squad pak. Nanti, nanti yang lagi pernah kali ini. Gue melihat. Ya, squad bot di sini. Iya. Botol. Jadi bukan botol, gue baru-baru gak. Gue... Nama mereka kayak botol. Hah? Kenapa? Oh, botol. Dan kali ini masih... Wow, kelihatan kali ini. Kenangin. Satu kali lagi hanya satu. Satu kali lagi untuk knock. Knock. Belum. Knock ternyata yang melakukan prone. Oh, oh. Sekali ini akhirnya knock. Buat I3 dengan... E-cock scope. Punya AKM di situ berhasil menjatuhkan seseorang. Tapi itu... Di luar... Playzone ya? Iya. Jadi mereka... Bener-bener bikin... Para tim... Apa? Pemain dari tim SS ini... Usah banget. Mereka menyebrang. Sebenarnya menyebrang. Dan masih... Satu, dua, tiga. Empat orang melakukan hit tapi masih miss. Iya. Apakah berhasil? Oh. Tidak berhasil kali ini. Broke-scart. Davin di sini. Kevin kayak masih mencoba berlari. Kevien sih. Yes. Lampangnya bisa sih. Oh. Dia kayak memutuskan lebih menyerang lagi. Sudah tidak terlihat. Tapi dia gak punya bandage. Nah ini yang mengerikan. Karena dia juga gak ada armor. Oke. Ini temannya gak mungkin diselamatkan. Dan dia berusaha kayak selamatin aku. Oh bisa. Dia lagi coba lari ke... Oh gak ada yang itu buat. Tadi gue kira itu si... Ini. Si SS. Gak, gak. Gak akan bisa. Tapi sidenya... Apa SS Davin sudah berjuang dengan arsat keras untuk keluar. Dari Playzone tadi. Yes. Oh gak scope di sini. Mars Mars Rifle. Hampir ketabrak teman deh sepertinya. Tabrak aja pak. Ada air. Belum lagi di sini vol. Iya. Tapi Barak berhasil. Gak akan kecil satu. Gua apa kan. Oh. Oh gak. Aksok sama ini. Aksok sama APG Barak. Yes. Kita yang kita... Tadi perbincangan Baraks dengan Aksok. Oh oke. Oke. SS. Akhirnya berhasil dibunuh oleh bot. Oh Aksok. Berhasil. Oh my God. Beratakan Baraks. What? Satu orang lagi. Jadi BG Barak ke sini di sana sih. Masih belum bisa kawal. Tapi kali ini akan diambil di satu persatu oleh Aksok. Oh. Dan mati semua dari Aksok. Yes. Oh my God. Walaupun emang Okiozora kehilangan tiga teammate-nya. Oh. Tapi luar biasa gak sih? Itu satu lawan tiga. Kayak dia cuma modal, bongkar, tutup gitu. Dia loncat. Bener-bener loncat ngedistract. Terus kebunuh. Oh my God. Okiozora. Dan gua gak nyakit waktu temennya. Temen Aksok. Dia masuk ke dalam. Tapi kalah. Iya. Itu kalah. Dan ternyata Okiozora masih punya 80% HP. Yang menarik sih sebenernya. Okiozora tadi bermain di apa namanya? Di satu. Di grup A. Kill 25. 24. Eh 24. Sorry. Kill D24. Sekarang udah tambah tiga lagi. Kayaknya susah sih. Aduh. Maksudnya sejauh-jauhnya dia. Dia udah pasti menang. Terminator. Tapi gak. Ini tiga map. Ini tiga map. Kalau dia mati dan bisa disusul. Gokil sih. Lebih gokil lagi kalau dia bisa cekendirat sendiri. Itu gokil banget. Karena Okiozora emang salah satu pemain yang sangat vital. At least cuma besar. Kalau menurut gua. At least cuma besar dia bisa. Karena siapa cupau aja bisa. Yang dia cuma mau cupau aja bisa. Aksok cupau aja bisa. Masa Okiozora gak bisa? Tuh. Oke ini kali ini udah ada yang lewat di tengah-tengah. Apakah akan di pick off? Atau gak? Jangan sampe salah rumah. Ada Okiozora. Berasal-berasal satu. Okiozora masih bisa ke kill lagi. Enfor akan tumbang. Oh my God. Okiozora. Ini dia one man army sekarang. Dan gua juga kayak Enfor bakal bertemu Okiozora. Tapi gua gak nyangka setelah dapetin akut. Oh my God. Oh. Dua dengan kar. Oke. Dia pro sniper, man. Udah mulai di ban sih dia. Ada kolor filmnya dulu kan American Sniper. Ini Indonesian Sniper namanya. Men. Tapi dia gak tau. Dia gak tau dimana sisa dari pemain Enfor. Ini kolor kata lo ya Surabaya Sniper. Sudah. Mengerikan sih. Masih belom. Masih nyari. Maksudnya Enfor sama Yoni yang main Gatshin masih tau kalo ada si siapa? Siap. Okiozora di rumah. Dia tau. Dan dua temen udah mati. Dibunuh sama Okie. Yes. Oh. Oh. Coba untuk mundur sepertinya. Jika mana kamu mundur disini. Menunjukkan betapa bagusnya Okie bermain. Masalahnya Safe Zone dia Okie loh. Safe Zone dia Okie. One skin. Peggy Baraks. With all the luck in the world. Ini keras. Dan oh disini. Oh. Satu shot. Battle juga pendapatan. Kill barusan. Zaksi disini berhasil dengan satu. Onyx. Apakah berhasil didapatkan lagi? Oh tapi laksi berhasil. Ini freeway battle men sekarang. Oops. BTR Onyx lawan Gar. Oh. Zaksi barusan jambetaknya. Udah pak. Udah pak. Sembilan tim tersisa. 26 pemain lagi. Susi versus Okie. Ini keren. Ini keren. Ini lesen rem. Masih mencari. Apakah benar masih ada atau enggak. Kalau Tsubasa Ozora. Bola adalah teman. Iya. Kalau Okie Ozora. Kars 98K adalah teman. Sangat teman. Sahabat pak. Sahabat. Sohib. 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 CSan. CSan. Ini ngomong ya. Lihatnya para pemain dari BTR disini. Yang akan bermain di dekat jembatan. Mencoba untuk menunggu. Kalau ada orang yang keluar. Dari mil tadi mis. Masalahnya ini kayak. Sisi bawah adalah. BTR. Sisi atas adalah Okie. Jadi ini menarik sih. Karena mereka bakal ketemu. Di satu titik tertentu. Oke. Itu udah ada air supply. Ya. Ya supply drop sudah turun. Laksi disini mencoba sepertinya untuk memanggil teman-temannya. Oh ada suara senapan tadi. Lumayan. Apakah. Bising di telinga kita. Yes. Cukup dekat tadi sepertinya tembakannya. Laksi masih mencari. Tapi ini kayaknya agak ngebang ya. Nempel pak. Nempel namanya pak. Iya ini. Ini. Apa. Spectating error jatuhnya. Tapi karena itu kan enak ses kan. Oh. Yes. Kali ini Enfor von Brasil mati. Siapa yang nge-kill terhadap? Jadi pekerangan kali ini Rxs. Yang paling dari Rxs adalah. Dia udah main di group B tadi. Yes. Dan cara mereka main adalah mereka tetap di luar white zone. Selalu kayak gini. Udah dua kali. Dan berarti dia main yang ujung-ujung. Berarti dia adalah pemain yang ujung-ujung. Di mana mereka akan berlari. Mengikuti jalannya. Bluzon. Karena boti. Apakah jangan bisa terkendal. Lawannya adalah M.W.H. Iya. M.W.H. Boat I3 disini. Yes. M.W.H. itu sendiri apa ya? Bukan mobile wallhack. Sampai biasa kan? Biasanya mohon. Bukan mbak. Oh. Oh. Masih belum meninggal. Tapi nabat bluzon. Satu-satunya rata, Mak. Boat I3 disini akan dua zaksi. Juga basit. 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 Bakal diambil tampaknya. Sementara kita belum melihat. Come on out. Okiozora. Okiozora. Car 98k adalah teman. Sahabat. Sahabat kar. Sahabat karik. Sahabat karik. Oke ini. Dia sudah tahu LXS dimana. Tapi dia mau stay. Ini mobilnya bahaya sih sebenarnya. Juga basit. Juga basit. Oh. Oh. Ada tempat-tempat yang teberang disini. Balang penembakan datang dari LXS. Oh. Suatnya di jauh dan parah pemerintah di BTR. Jika. Kicks magnet standing mencoba untuk keluar dari posisi ini. Menolong teman-temannya ada smoke yang dilampar oleh instruksi. Dan mereka disini. Gak tahu datang dari mana. Daitik mencoba untuk melampar smoke satu lagi. Menelamatkan LXS. Oke. Ini masih bisa revive. Soal Zuzi. Dia akan mencari spot untuk melakukan pembalasan. Melembas waktu membalasan LXS. Cukup pendeh sih itu kemojokan BTR. Oh no. Ini bisa dilempar. Nes dan tiga orang bisa mati begitu aja. Masih ngeplay bandage. Eh. Silempar. Saya sekali miss. Hampir kena. Hampir kena. Tapi disini BTR sudah memperarah dan bisa melakukan balasan. Bersih. Silem cuma untuk ngeflank dari samping. Menghindari. Ini sudah mula. Ada bot di belakang. Playzone sudah mulai mengejar-mengeksi. Mereka harus berhati-hati disini. Wah. Ke sandwich. Smoke yang sangat baik dari BTR disini. Mereka membuat mukul-mukul. Mereka membuat mukul-mukul terkabur. Sampir-mukul terkabur di balik ke Playzone. Dan langsung laksi berputar. Balik beratuh. Menyempatkan baris ini. Menyempatkan berlari. Abur dari pengeksi ini. Dia kumpul di balik. Gatuh. Ada I7. Ada I2 juga. I3 juga disitu. Langsung mengepul marah pemain dari BTR. Dan ini adalah posisi yang sangat berlaku. Jangan lakukan lagi. Berlaku jadi posisi yang sangat berlaku. Belum bisa kemana-mana. Oh, saya yang sekali. Bot berhasil membuat satu. Sementara Ozora hanya menunggu siapapun yang akan survive dari sini. Bisa dibunuh oleh Ozora. Sementara bot. I4. Sedang melakukan kit. Dia langsung melakukan revive terhadap teman-temannya. Dan BTR dalam keadaan yang sangat krusikal. Tapi masih 6 tim. Udah selesai. Playzone sudah masuk ke level 6 juga disini. Jika Playzone bakal menyentuh mereka ini berlaku tinggi banget. Lihat dari kiri. Hati-hati. Dihajar oleh machine gun. Gak bisa nginting sama sekali. Zoxie. Eh, Zoxie masih dilakukan guns juga. Yang tadi dari tadi ngincer Oki. Masalahnya Ozora lebih high ground. Dia bisa nginting semuanya. Ini Oki kalau dia berani keluar. Dia gak bapak. Dia gak bapak. Oh, disbalas kali ini. BTR. Memang ngamuk tampaknya. Oh, Taitu juga dalam posisi yang sangat sulit. Playzone 10 second lagi. Persi dari di belakang kamar. Kamar harus lari sekarang. Harus lari sekarang. Harus lari. At least BTR ini gak akan ada tentang posisi dia. Iya. Gue coba untuk lari dari samping. Tapi hari. Kings. Sudah terjatuh ke air. Dia harus berenang. Tapi Playzone sudah mulai mendekat. Apa yang dia bisa lakukan disini. Sangat bahaya dari BTR. Ini akan menjadi mistake yang harus dia bayar. Dengan sangat bahaya. Sementara bot mulai hilang. Tapi kali ini pemain kita. Pemain adalah di Itep. BRX Oki. Menyabut satu persatu yang tersisa. Siapa yang bisa keluar. Oki sudah siap menantangnya. Empat tim tersisa. Kings masih tersangat disini. Tidak bisa melakukan apa-apa guys. Tolongin Kings man. Kasih. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Biking. Sementara yang lainnya perang. Sementara yang lainnya perang. Oh. Oki mati. Oh. Oki mati. Tidak. Oki. O Zora sudah tumbang. Dan ini tersisa alaksi. Barak. Zaksi dan netik. Sementara barak berarti posisi empat ya. Tinggal Oki masih bisa posisi empat. Kayak lo bilang ada lima besar ya. Yes. Lima besar. Hampir chicken bilang ada lebih. Hampir. Tapi dia killnya juga lumayan. Nah ini Luxie. Mereka regroup lagi. Ngatur darah lagi. Walaupun. Fans mereka udah jelek sih. Mereka tetap. Cari yang lebih bagus. Mencoba. Sisa-sisa. Ya mencoba untuk mencoba lebih bagus. Kalau kata orang lebih baik. Lo pakai armor level satu. Yang armor. Iya. Level satu yang bener-bener maksimum. Daripada yang level tiga yang udah comang camping. Karena kalau comang camping dua kali temak. Udah ilang armornya. Satu kali aja udah. Iya. Apalagi udah kayak gini mo. Car semua isinya. Menelam lo pakai armor level satu. Tapi masih bisa nangat damage. Lima kali temakan lagi. Daripada cuma bisa satu. Lampus damage langsung di-apply. Iya. Betul. Ini mulai bergerak. DTR. Sudah semakin kecil. Ini adalah zone terakhir setelah ini. Ini ada zone lagi. Mereka harus bermain tanpa zone dan hidup dan mati disini. Oh. Kayak ini. Oh. Oh kisah ini pun ini yang awal kabur loh. Iya. Ini yang awal kabur loh. Ini yang awal kabur. Dia cuma. Oh. Ini yang awal kabur. Ini yang awal kabur. Ini yang awal kabur. Tembakannya mulai. Oh. Kedok langsung. Headshot. dari lawannya sementara punya terhubri masih mencobong melihat apakah di belakangan sementara netik mencobong melakukan revive tapi dia harus menjaga di belakangnya sudah ada mencobong melihat apakah gua harus melawan yang di depan foto ya gua sama temen-temen satu-satu melawan empat ini menarik gua kayak Chinese Boy yaudah biarin aja biarin lu si mati sebenarnya menarik sih kalau misalnya dengan Chinese Boy tiba-tiba main bareng sama PTR untuk melawan yang seberang dulu harusnya dia melakukan seperti itu tapi satu lawan tepat apakah laksi bisa sayang sekali FD berhasil memenangkan pertandingan tersebut tapi kalau kita ada perangkat